Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selain dikenal sebagai pedagang sate, ada juga sisi lain yang bikin Bahar terkenal. Bahar tukang kawin. Lebih dari sekali ia menikah. Kawin lalu cerai, sudah biasa buatnya. Ketika Bahar berjualan sate, ia didampingi istri yang ketujuh. Ibu bilang sama para keluarga-keluarga itu ya, yang suka hobi ngomongin saya kawin cerai-kawin cerai. Gue usahin pada gue campur, Bu. Mereka bisa bersama hidup saya. Mereka juga enggak. Memang, tapi ibu tidak suka dengan perilaku kamu. Apa kamu? Cerai kawin, cerai kawin. Malu ibu sama tetangga. Soal sifat Bahar yang doyan kawin cerai ini sempat memanas di lingkungan keluarga. Ibunya tak setuju, tapi Bahar punya alasan mengapa ia kawin cerai. Bahar mengaku beberapa kali harus cerai lantaran pasangan hidupnya tak bisa menerima dirinya apa adanya. Ngerti kamu? Nah, saya enggak tahu lah, Bu. Lihat nanti saja. Kalau punya masa makin lupan juga sepuluh udah saya ceraiin lagi. Bahar, ibu lagi ngomong. Mas, mas. Ah, gimana? Mau bayar. Wah, belum kenyang? Udah. Tadi, sama apa aja? Baiklah. Singkirkan dulu soal Bahar yang doyan kawin. Sebab, suatu ketika ada seorang pria yang penasaran dengan kesuksesan Bahar jualan sate. Dagangan Bahar laris manis. Ini yang membuat seorang pria kepincut dan mau tahu resep apa yang dipakai Bahar. Lalu, apa kata Bahar? Saya boleh nanya enggak? Mau nanya sih boleh aja, mas. Tapi, nanya apa ya? Kalau nanya suara resep, ya saya enggak bisa kasih. Ah, enggak enggak. Saya enggak nanya resep kok. Begini loh, mas. Saya mau nanya. Ya, gimana sih caranya supaya usaha-usaha kita itu lancar seperti mas loh. Kayaknya saya lihat dari tadi banyak banget pembelinya. Bener? Ah, apa mas punya kuncian gitu? Itu jam gimana maksudnya? Ada mas sesi besa-besa aja. Ya, enggak ada kayak gitu-gitu. Cuman memang saya ada rutinitas yang saya lakukan. Rutinitas apa yang sering mas lakukan? Soalnya gini loh, mas. Saya ini lagi kusut banget. Alias hampir bangkrut. Saya minta tolong, cobalah mas kasih tau saya rutinitas apa atau ritual apa yang sering mas lakukan sampai usaha mas ini sampai lancar banyak pembelinya. Jadi sih mas, gini. Saya itu sering membaca suatu bacaan. Tapi di kuburan. Kuburan? Iya, biar kita ini sepeda dusu. Jadi fokus. Yaudah, enggak apa-apa. Saya yakin saya pengen berguru sama mas. Jadi murid mas, enggak apa-apa. Saya enggak sejago dengan sesakti itu kok. Itu cuma untung-untungan aja. Biasanya kalau orang jago itu rendah diri kayak mas. Saya tahu mas ini orang yang jago loh. Iya, bener ya. Besok saya malam datang lagi ke sini. Ya, ya mas ya. Oke, oke. Saya tunggu. Makasih loh mas. Tinggal dulu ya. Baik pak. Mari pak. Iya mas. Makasih ya pak. Iya. Eh, sudah? Sudah. Bu, kemarin bapak makan sate. Warung satenya itu rame banget. Rame. Bapak lagi makan. Enggak ada henti-hentinya orang beli sate ke situ. Tuh, penasaran dong bapak. Bapak tanya sama dia. Terus dia bilang katanya dia sering melakukan ritual kekuburan. Nah, niatnya bapak mau ikut dia ke sana. Pak, serem banget sih ritual dikuburan. Bagio pria yang penasaran dengan rahasia dibalik kesuksesan bahar berjualan, sangat tertarik hendak mencoba ritual seperti yang dilakukan bahar. Ia begitu semangat. Bagio yakin jika ia mengikuti ritual ala bahar, maka dirinya bisa ketularan sukses. Nah, ini salah satu usaha kita supaya bisnis kita bisa maju lagi, Bu. Yaudah, kalau bapak udah ngomong gitu, yang penting bapak hati-hati ya. Gitu dong, pasti dong. Kalau gitu, bapak kesorong dulu, ngomongin dia. Yaudah. Yuk ya. Iya. Iya. Pak Bagio, sekarang kita mulai ritualnya ya, Pak. Pak Bagio tinggal ikuti aja mantra yang saya bacakan. Ya. Tapi sebelum kita mulai nih, Pak Bagio, saya tanyakan sekali lagi, Pak Bagio bener yakin sama saya? Saya yakin 100% sama Mas Bahar. Saya akan ikutin apa yang Mas Bahar lakukan. Yang penting usaha saya bisa rame lagi Mas Bahar. Sebagai mahar, saya akan kasih Mas Bahar motor baru. Baiklah kalau gitu, kita mulai ritualnya sekarang ya. Sudah siap? Siap. Bagio mengikuti ritual ala bahar. Seraya itu pula Bagio mengumbar janji. Kelak, jika ritual ini memberi hasil untuk usahanya, maka ia akan berikan Bahar hadiah. Ritual pertama sudah beres. Saya sudah transfer energi dan juga ilmu-ilmu ke Pak Bagio. Nanti Pak Bagio bisa rasa sendiri perbedaannya. Intinya setiap malam Jumat, Pak Bagio kemari lagi, kita ritual lagi supaya makin tokcer usahanya. Baik Mas Bahar. Kalau gitu saya pulang dulu. Munggu. Sampai ketemu malam Jumat depan ya Mas Bahar. Selamat tunggu. Ini mana lagi si Bagio nih? Udah tiga kali ritual gak ada kabar sama sekali. Gimana tuh? Setelah tiga kali ritual, Bagio tak muncul. Bahar mulai gelisah lantaran menunggu janji Bagio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisi Pak. Cari siapa Mas? Ini Pak. Saya cari Mbah Bahar. Bah Bahar. Iya Pak. Bah Bahar loh. Yang itu loh. Yang dukun yang terkenal itu loh Pak. Yang sakti. Tak hanya Bagio, pria lain juga datang pada Bahar meminta cara singkat untuk menyelesaikan persoalan asmaranya Yang datang pada Bahar adalah seorang pria lajang Ia mengaku ditinggal kekasihnya yang dibawa kabur pria lain Namanya Ilham Ilham datang pada Bahar setelah mendapat informasi soal kemampuan Bahar Nama Bahar kian populer saja sebagai orang pintar Berbeda dengan Bagio, pasien sebelumnya kali ini Bahar tak ragu memancang syarat berupa hadiah Jika ritualnya mampu menyelesaikan persoalan asmara si pasien Minggu depan, malam Jumat, sampai ke sini lagi Kita persiapkan dari sekarang Oke Mbah, oke kalau gitu Saya pamit dulu Mbah ya Berisi Mbah Saya tunggu ya Mas Bahar, terima kasih loh Semenjak saya ketemu Mas Bahar Terus ikutin ritual Mas Bahar Tak lama kemudian Bagio datang Ia bawa kabar baik Usahanya sukses Mendengar itu, Bahar segera menadih janji Tapi Bagio masih mengulur waktu pemberian hadiah Tapi ini ngomong-ngomong soal janji Pak Bagio ini soal mahar Ini kapan diberikan kepada saya Itu kan janji mah kan syarat mutlak untuk usaha Mas Bahar bermaju Mana sekarang? Saya tunggu-tunggu gak ada kabarnya Oh tenang dong Mas Bahar Yang sabar dong Niat saya malah ingin meningkatkan mahar saya Untuk Mas Bahar Iya, bener Tapi Tapi Bagio masih mengulur waktu pemberian hadiah itu Akibatnya Bahar Dendam Ia merasa dipermainkan Ah, Bagio ini gelak-gelak-gelak-gelak-gelak bohong sama saya Mending saya habisi aja dia Daripada saya capek tapi mau terenggak turun-turun Pak Bagio tunggu disini Saya persiapnya dulu ya Ya Saya ambil Kepala kapanya Tunggu ya Akhirnya sudah saya isi dengan energi dan doa-doa Biar wajah Pak Bagio makin bersinar cerah Bagio yang girang mengajak Bahar untuk melakukan ritual lagi Bahar menuruti permintaan Bagio Tapi kali ini Dibarengi rencana yang berbau dendam Lantaran Ia anggap Bagio sudah mengulur janjinya Bahar meracun Bagio lewat suguhan air minum Bagio tewas seketika Kamu rasakan itu Pak Bagio Kamu rasakan itu Pak Bagio Aku sudah mencium niat busuk kamu tau gak Sebelum kamu menipu aku Aku menghabisi kamu dulu Itu yang saya mau Mbak Pelan-pelan kamu akan lihat sendiri perbedaannya Pasien berikutnya Ilham Ya ikut ritual bersama Bahar Ilham berharap cara Bahar dapat mengembalikan kekasihnya Sementara Bahar berharap hadiah dari Ilham jika ritual ini mampu membahagiakannya Namun akankah peristiwanya sama seperti Bagio Beberapa waktu kemudian Ilham datang lagi Ia bawa kabar gembira kekasihnya kembali dalam pelukannya Ilham menganggap ritual ala Bahar ampuh Tapi sayang Ilham belum bisa memenuhi hadiah buat Bahar Ilham beri alasan Tapi Bahar kecewa lagi Uang saya belum kumpul Mbak Buat beli motor yang Mbak mau Mungkin bulan depan Mbak Gimana Mbak Ya udah gini aja Gimana kalau motor sampean Saya yang pakai dulu Gimana ya Mbak Soalnya motor itu buat operasional saya ke kantor Mbak Belan depan aja Mbak Ya udah gini aja Kalau kamu pengen pacar kamu bener-beneran kaya sama kamu Kita ritual lagi hari ini Gimana Sekarang Mbak Hari ini kan bukan hari biasa kita ritual Mbak Itu dia Enggak lagi juga masih sore Mbak Kamu kan sudah berhasil Ini cuma tambahan aja Biar si pacar kamu ini terus lempel sama kamu Jadi kita kasih jampe-jampe lagi ini Biar makin tokcer Oke Mbak Siap Sekarang jadi kamu ya Iya Mbak Tunggu Oke semua turun ya Tunggu sepantar Ini kamu berikan sama pacar kamu Ilham Ilham Iya Mbak Kamu minum ini langsung dari tangan pacar kamu Biar apa Biar pajak kamu makin lengket sama kamu Iya Mbak Iya Mbak Langsung kan minum Iya Kamu minum kamu habiskan Sementara itu Mbak mau pergi dulu Mbak pinjem motor kamu Ada bar yang ketinggalan di rumah Mbak Ya Jangan lupa Jangan lupa Langsung dihabiskan Iya Mbak Oke Mbak Nanti kamu lihat sendiri hasilnya Terima kasih Mbak Aku minum ya Iya Dan selama Bagio Ilham jadi korban berikutnya Ia minum air yang sudah diberi racun oleh Bahar Ilham tewas Tolong Mas Ilham bangun mas kenapa Mas Ilham Tolong Mas Ilham Jadi ibu mencurigai siapa yang membunuh suami ibu Orang yang namanya sering disebut-sebut sama suami saya Dia adalah mbah bahar pak Terakhir suami saya menemuin dia Mbah bahar Siapa dia Dia dukun sakti katanya pak Suami saya minta bantuan dia untuk mempelancar usahanya Tolong ibu jelaskan kronologinya secara detail Awalnya saat suami saya merasa kesepat Pak Pak tolong pak tolong 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 saya diracunin pak Silahkan ibu duduk dulu Sabar bun sabar Tolong jelaskan ada apa yang terjadi sebenarnya bu Pak saya diracunin pak saat melakukan ritual Wah liba bahar pak Wah pak Ini kasus yang sama pak Di kantor polisi Dua wanita mengadukan peristiwa kematian dua orang terdekat mereka Dua wanita ini masing-masing istri Bagio dan pacar Ilham Polisi sudah mengetahui jejak pelaku dalam kasus ini Bahar Anggota Tolong ajak anggota lainnya Untuk melakukan pengamatan terhadap saudara Bahar Siap dah Korban Pergi ke tersangka untuk mencari berkah dan lainnya lah Seperti itulah Kemudian sama tersangka ini dikasih racun Dikasih minum Ternyata minum itu adalah racun Jadi diajak melakukan ritual Ritual-ritual ya Nah racunnya racun apa ya pak? Untuk racun sendiri racun tikus menurut pengakuan tersangka Dikungannya atau bagaimana pak? Ya termasuk disini tersangka juga memang dikenal sebagai dukun Ya tersangka dikenal sebagai dukun Tapi bagi yang deket-deket tidak percaya terhadap tersangka ini bahwa dukun Cuman yang memang agak jauh dan tidak tahu tentang tersangka ini baru datang ke tersangka ini Saya dulu jualan sate di Wonokosumo Terus? Ketemu sama saya Terus jualan saya itu rame Malah dia suka kesana beli terus Terus nanya Syaratnya kamu dari mana? Entah saya nggak pernah gedukun, nggak pernah biasa Terus minta doanya Dia tahunya mungkin dari istri yang muda Dia masih keturunannya GIA Bilangnya begitu Apa kamu masih keturunannya GIA? Ya katanya pak Tapi yang atasannya saya semua itu Kita GIA-GIA semua Siapa yang bilang? Ya saudara saya semua Kita itu punya rencana ya Begitu Dia mau ngajak lagi Kemana ayo saya anterin Bidangnya begitu Ya akhirnya kita Saya punya niat buruk Kita beli racun tekus Saya minum Bawa ke makam Sikolilo Jadi kamu bikin rencananya gimana? Gajak dia ke makam itu? Ya alasannya Tapa disana Bertapa disana Terus kamu siapin racun tekus Iya Bertapanya malam-malam? Siang Oh siang Terus Hari Jumat Terus berapa berdua gitu ya? Iya Baca-baca doa Iya Terus abis itu kamu kasih minum ke dia? Iya Dia meninggal di tempat atau gimana? Di tempat Di tempat Terus kamu pergi? Pergi Terus pas pergi kamu bawa apa dari dia? Pergi terus saya bawa sepeda motorannya Terus abis itu kamu enggak ketahuan tuh sama orang? Enggak Mereka tahu tersangka Bahwa Sebagai dukun Ya mungkin Kan Dari orang juga mungkin dari warga juga gitu Dari mulut ke mulut? Ya Kalau lingkungan sekitar memang Tidak percaya bahwa tersangka ini adalah dukun Bahkan Banyak warga yang sudah mengetahui bahwa Tersangka ini Memang Pelaku membunuhan Jadi tidak percaya bahwa tersangka ini dukun Terima kasih Terima kasih